Kurang lebih ada sekitar 5 ribuan lansia di wilayah kami, di wilayah Keluran Sukapura yang terdata. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan untuk menekan kepikunan pada lansia, yaitu kita selalu mensosialisasikan kepada lansia, baik itu sebelumnya, ketika sebelum pandemi melalui kegiatan posyandu lansia. Untuk jangan maklum dengan pikun. Jadi beberapa kader sudah kami berikan pelatihan, pelatihan mengenai sosialisasi, mengenai Alzheimer, tanda dan ngejala Alzheimer. Dan kader ini kami harapkan bisa meneruskan lagi kepada warga, kepada lansia yang datang ke posyandu lansia. Kemudian kader ini juga kami sudah berikan pelatihan senam, senam otak. Senam otak ringan yang mudah dihafal. Sehingga pada kegiatan posyandu lansia, senam ini bisa diterapkan bersama-sama dengan lansia yang hadir pada saat posyandu lansia nantinya. Kemudian pada saat posyandu lansia, kami sebelumnya, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, yaitu kami mengharapkan kader pada saat lansia datang, selalu menanyakan nama alamat lansia tersebut. Ini tujuannya apa? Supaya lansia ini selalu ingat namanya, umurnya berapa, alamatnya di mana. Karena banyak sekali lansia-lansia yang sudah pikun ketika dia hilang, di TV kita sering lihat banyak sekali lansia yang hilang, terus nggak tahu pulangnya ke mana, karena nggak tahu alamatnya. Hal-hal seperti ini yang kami hindari. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar ini wajib lansia ketahui nama, umur, alamat. Kemudian pada saat posyandu lansia pun kami sudah melaksanakan kegiatan senam otak. Jadi sebelum mulai posyandu lansia, kami bersama-sama dengan lansia melakukan senam otak bersama yang tujuannya untuk mencegah kepikunan seperti itu. Secara rutin kami sudah berjalan setelah posyandu lansia. Jadi kita sudah jadwalkan setiap bulannya posyandu lansia. Yang datang ke posyandu lansia ini adalah lansia-lansia yang masih sanggup berjalan. Yang memang dia datang dengan kesadaran dia untuk melakukan pemerintah kesehatan. Dan dia, atau juga yang memang dia ingin tidak enak badan, mau berobat sekalian seperti itu. Nah untuk lansia-lansia yang tidak mampu datang ke posyandu lansia ataupun ke posyandu lansia, biasanya kami setiap bulan rutin melakukan kunjungan rumah. Jadi kami sudah punya data setiap RW-nya, misalnya ada berapa lansia yang lumpuh. Nah ini yang setiap bulan kita lakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemerintahan kesehatan secara rutin. Dengan tujuan kita adalah untuk melakukan pendekatan pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada para lansia. Jadi tidak hanya yang sehat saja yang kita lakukan pemerintahan, tapi yang lumpuh pun kami datangin ke rumah untuk lakukan pemerintahan secara rutin. Terima kasih telah menonton!